Itu sebabnya dia tidak bisa mengaku kalah. Namun, jika dia tidak mengaku kalah, kemungkinan besar dia akan terkena panah emas. Dengan aura menakutkan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan kehilangan separuh hidupnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan seorang kultifator alam pendeteksi roh puncak, arena pertempuran keluarga Wang tidak akan menginginkannya lagi. Itu sebabnya dia berada dalam dilema. Apakah dia menyerah atau tidak, hasilnya akan sama. Sebuah panah emas telah memaksa Huo Xiao ke dalam situasi hidup dan mati. Huo Xiao sangat marah. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Mengedarkan energi roh di tubuhnya, dua hantu binatang iblis muncul di samping Huo Xiao. Lima hantu binatang iblis mengelilinginya dan menyerang dengan tinju 10 ribu binatang. Pada saat ini, dia tidak menahan diri dan menggunakan kekuatan tempur terkuatnya. Kelima binatang iblis itu meraum dan melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebabkan ruang di depan mereka runtuh. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Huo Xiao akan menggunakan lima binatang iblis secara bersamaan. Lima variasi tinju 10 ribu binatang. Sepertinya Huo Xiao putus asa. Lin Xuan itu terlalu menakutkan. Terutama panah emas itu, membuatku merasa hatiku seperti terkoyak. Saya ingin tahu apa hasil akhirnya. Semua orang berdiskusi dan memperhatikan sekali lagi. Lin Xuan menyeringai ketika dia melihat lima binatang buas mengaum. Dia mengedarkan energi rohnya dan menggunakan dua domain angin dan petir. Busur angin jernih dan panah emas melepaskan cahaya terang saat kedua domain itu berputar di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, Lin Xuan menyerang. Panah emas itu seperti sambaran petir emas saat ditembakkan. Tidak hanya ada petir emas Lin Xuan, tapi ada juga kekuatan angin dari Clear Wind Bow. Kedua energi tersebut saling terkait dan membentuk kekuatan tumbukan yang mengerikan. Dalam sekejap, lima hantu binatang iblis itu tanpa ampun ditembus tanpa jeda. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apa, itu ditembus dalam satu gerakan. Melihat serangan terkuatnya bahkan tidak bisa memblokir satu anak panah pun, hati Huo Xiao dipenuhi dengan keputusasaan. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketenangan Lin Xuan dari sebelumnya bukan hanya sebuah pertunjukan. Dia benar-benar percaya diri karena dia tidak berada di level yang sama dengan Lin Xuan. Merasakan ancaman terhadap nyawanya, Huo Xiao tidak lagi mempedulikan hal lain. Saat ini, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Kemungkinan terburuknya, dia akan meninggalkan Kuiksan City di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak berhenti. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi bayangan saat dia dengan cepat berlari keluar arena. Pada saat itu, sikap seorang ahli dan jenius telah hilang. Dia seperti anjing liar, sengsara dan menyedihkan. Melihat sosok Huo Xiao yang melarikan diri, semua orang menghela nafas. Mereka tidak menyangka kalau ahli dari klan Wang yang sangat kuat itu akan benar-benar melarikan diri pada saat ini. Situasi ini sungguh ironis. Wajah orang-orang dari klan Wang sangat gelap. Ini jelas merupakan penghinaan yang sangat besar. Pakar nomor satu mereka justru kabur di saat-saat terakhir. Hal ini membuat mereka ingin mati. Suara mendesing. Huo Xiao berubah menjadi cahaya kabur dan dengan cepat melarikan diri. Namun, panah emas di belakangnya bahkan lebih cepat lagi. Dalam sekejap, ia telah tiba di belakang Huo Xiao. Huo Xiao merasakan kekuatan mengejutkan datang dari belakangnya, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak bisa menahan aura menakutkan seperti itu. Ah! Saat berikutnya, dia memadatkan semua energi spiritual di tubuhnya, dan lima hantu binatang iblis dengan cepat muncul di belakangnya. Mereka bergabung bersama untuk membentuk pertahanan terkuat. Namun, dia masih meremehkan kekuatan panah emas. Kelima hantu itu tidak memberikan efek apapun dan dengan cepat ditembus. Kemudian panah emas itu menembus tubuh Huo Xiao dan memakukannya ke tanah. Peng! Seluruh tubuh Huo Xiao dipaku ke tanah. Jejak darah mengalir keluar dari lukanya dan segera mewarnai tanah menjadi merah. Tubuh Huo Xiao bergetar dan ekspresinya menunjukkan ketakutan. Hampir, sedikit lagi dan itu akan menusuk hatinya. Jika itu terjadi, dia pasti sudah mati. Meskipun dia belum mati, dia masih terluka parah. Itu akan memakan waktu lama sebelum dia bisa menampilkan kekuatan puncak alam pendeteksi rohnya. Saya akui kekalahan. Saya akui kekalahan. Huo Xiao menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengaum. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Ahli nomor satu dari klan Wang telah kalah, dan dia kalah dengan cara yang menyedihkan. Mereka tidak pernah mengira ini akan terjadi. Wajah orang-orang dari klan Wang menjadi gelap, dan banyak murid terjatuh ke tanah. Ada rasa putus asa di hati mereka. Sudah berapa lama sejak mereka memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Terlebih lagi, pakar nomor satu yang selalu mereka kagumi telah dipakukan ke tanah seperti anjing mati. Adegan ini terlalu mengejutkan. Ya, kami menang. Ini bagus. Di bawah, mutiara hitam begitu bersemangat hingga dia menari dengan gembira. Matanya menyipit menjadi bulan sabit. Dia benar-benar terlalu bersemangat. Harus dikatakan bahwa pembayaran untuk putaran terakhir adalah 1 banding 10, yang berarti baturohnya telah meningkat 10 kali lipat. Ini merupakan keberuntungan besar baginya. Nan Gong Seh juga sangat senang. Selain mendapatkan baturoh, dia juga mendapat teman dengan potensi tak terbatas seperti Lin Suan. Ini akan menjadi hal yang sangat baik untuk dia dan klannya di masa depan. Lin Suan melangkah di udara dan berjalan selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia mendarat di atas panggung dan menatap wasit berjubah merah. Saya katakan, Anda bisa mengumumkan hasilnya sekarang. Mendengar ini, wajah wasit berjubah merah itu tenggelam dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Apa, mungkinkah kasino Wang Clan tidak mampu menanggung kerugian? Atau apakah Anda tidak mau berpisah dengan imbalannya? Lin Suan mengangkat bahu. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Ini hanya kompetisi. Anak Wang Clan ku bisa kalah. Orang tua berjubah merah itu mengatupkan giginya. Bocah di depannya ini terlalu penuh kebencian. Dia ingin menamparnya sampai mati. Oh, begitukah? Kalau begitu aku sudah menang sepuluh kali berturut-turut. Cepat beri aku hadiah dan batu roh. Lin Suan tersenyum. Dia benar-benar takut klan Wang akan menipu dia atas hadiahnya. Namun, di depan banyak orang, klan Wang pasti tidak berani menyembunyikannya. Wajah Wang Clan menjadi gelap saat mereka melihat Lin Suan dengan gigi terkatup. Namun, di hadapan banyak orang, mereka tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka. Segera, seseorang menyerahkan hadiah untuk memenangkan sepuluh berturut-turut dan batu roh yang dipertaruhkan Lin Suan. Lin Suan bertaruh 300 ribu batu roh kelas menengah pada awalnya. Sekarang dia memiliki lima juta batu roh di tangannya, itu telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kecepatan menghasilkan uang terlalu cepat. Terlebih lagi, hadiah untuk memenangkan sepuluh kali berturut-turut bahkan lebih besar lagi. Bahkan seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak pun akan iri. Setelah menyingkirkan hadiah dan batu roh, Lin Suan menyingkirkan panah emas. Melihat senyum di wajah Lin Suan, tetua Wang Clan sangat marah. Dia telah memutuskan bahwa begitu Lin Suan keluar dari arena klan Wang, mereka akan membunuhnya. Namun, pada saat berikutnya, kata-kata Lin Suan menyebabkan tubuh mereka gemetar dan hampir jatuh ke tanah. N, hadiahnya lumayan. Aku akan kembali besok, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, tubuh sesepuh Wang Clan mengejang dan dia hampir pingsan. Kembalilah besok. Semua orang juga tercengang. Mulut mereka bergerak-gerak saat mereka melihat Lin Suan dengan ekspresi aneh. Apakah orang ini ingin melawan klan Wang sampai akhir? 592. Datang lagi besok. Sontak, banyak orang menjadi heboh. Kita harus tahu bahwa ahli keluarga Wang baru saja dikalahkan, yang berarti tidak ada lagi ahli yang tersisa di arena keluarga Wang. Jika Lin Suan datang lagi besok, tidak ada yang bisa menolaknya. Jika keluarga Wang tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, status mereka mungkin akan anjlok. Kita harus tahu bahwa banyak orang sedang mengincar arena keluarga Wang. Di lantai 2, wajah tetua berjubah hitam itu muram. Kirimkan seseorang untuk membunuh anak ini malam ini. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup untuk melihat matahari besok. Perintah tetua berjubah hitam, suaranya dingin dan tanpa emosi. Tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, selama mereka bisa membunuhnya, dia tidak akan bisa datang lagi besok. Pada saat itu, krisis keluarga Wang akan teratasi. Kata-kata Lin Suan membuat anggota keluarga Wang marah, dan kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Orang-orang ini terlalu bersemangat. Pertarungan hari ini terlalu seru. Setiap pertempuran bisa disebut klasik. Selain itu, mereka telah menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang tiada taranya seperti Lin Suan. Awalnya, karena kedatangan Dewi Murong, banyak orang jenius asing yang datang ke kota pasir hisap. Sekarang, dengan tambahan Lin Suan, seorang seniman bela diri jenius, pasti akan ada bentrokan yang intens. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Lin Suan mengumpulkan batu roh dan meninggalkan arena keluarga Wang bersama Nan Gong Seh dan Mutiara Hitam. Saudara Lin, kamu pasti membuat marah keluarga Wang karena memperoleh sepuluh kemenangan berturut-turut. Menurutku mereka tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mengapa kamu tidak menginap di Nan Gong Sehku malam ini? Terima kasih atas kebaikan Anda, Saudara Nan Gong Seh. Saya tidak peduli dengan keluarga Wang belaka. Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Jika ada bahaya, aku pasti akan meminta bantuanmu. Lin Suan sangat kuat sekarang. Dia tidak takut pada seniman bela diri di bawah alam yang mulia. Bahkan jika seorang seniman bela diri yang mulia menyerang, dia memiliki tingkat keyakinan tertentu bahwa dia dapat melarikan diri. Itu sebabnya dia berani tinggal sendirian. Setelah mengucapkan selamat tinggal sementara kepada Nan Gong Seh dan Mutiara Hitam, Lin Suan kembali ke rumah yang baru saja dibelinya. Meskipun halaman yang indah ini berada di kota yang ramai, namun dipenuhi dengan ketenangan. Lin Suan masuk dan dengan cepat melupakan pertempuran sebelumnya. Hatinya tenang. Pertarungan siang hari telah memperdalam pemahamannya tentang konsep angin dan kilat. Selain itu, dia secara tak terduga memperoleh keterampilan kuno yang hilang, Clear Winbow. Clear Winbow yang dikombinasikan dengan Golden Arrow dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan dua konsep yaitu angin dan petir. Bisa dikatakan itu adalah gerakan membunuh yang sangat kuat. Lin Suan duduk bersila di bawah pohon kuno dan mulai memahaminya dalam diam. Saat Lin Suan berkultivasi, klan Wang juga bergerak secara rahasia. Ketika Lin Suan keluar dari kolosseum keluarga Wang, mereka mengirim seorang praktisi bela diri yang ahli dalam penyembunyian dan pelacakan untuk mengikutinya. Seniman bela diri itu sungguh luar biasa. Dia berhasil bersembunyi dari persepsi Lin Suan dan diam-diam mengikuti mereka. Pada akhirnya, dia menemukan kediaman Lin Suan, jadi dia kembali untuk melapor. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan tinggal sendirian, semua orang di klan Wang mengungkapkan senyuman sinis. Pencuri kecil terkutuk, kali ini, aku harus membunuhnya di sini. Aku akan membunuhnya. Suara hakim berjubah merah itu dingin. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Lin Suan mengalahkan para jenius klan Wang satu per satu. Tak perlu dikatakan lagi, suasana hatinya sangat suram. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Suan, dia tentu tidak akan melewatkannya. Masalah ini harus dirahasiakan. Kalau tidak, klan Wangku akan berada dalam masalah besar, kata sesepu berjubah hitam itu. Membunuh seorang kontestan adalah hal yang sangat tabu, terutama seorang jenius seperti Lin Suan. Pertama-tama, para jenius ini memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Yang kedua, praktisi bela diri lainnya akan marah. Jika mereka benar-benar membuat marah semua orang, klan Wang akan berada dalam masalah besar. Itu sebabnya tetua berjubah hitam sangat berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan membawa susunan ilusi untuk menutup tempat itu sepenuhnya. Jika waktunya tiba, pencuri kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Tetua berjubah merah itu mencibir. Setelah mendiskusikan tindakan pencegahannya, tetua berjubah merah berangkat. Agar tidak ketahuan, kali ini dia pergi sendirian. Penatua berjubah merah juga seorang praktisi bela diri di batas alam pendeteksi roh. Namun, dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Dia jauh dari generasi muda seperti Huo Xiao. Oleh karena itu, klan Wang sangat lega mengirimnya kali ini. Di malam hari, bulan yang dingin bersinar sendirian. Saat itu sudah larut malam dan hanya ada sedikit orang di jalan. Saat tetua berjubah merah keluar, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Kecepatannya sangat cepat dan tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di halaman Lin Suan. Dengan lambayan tangannya, tetua berjubah merah melemparkan susunan ilusi yang menutupi seluruh halaman. Di bawah, Lin Suan sedang duduk di bawah pohon kuno dan bercocok tanam. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Saat ini, matanya sangat tajam. Itu seperti dua sinar cahaya pedang yang menembus kehampaan. Haha, pencuri kecil sialan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Seorang lelaki tua mencibir. Suara ini sangat arogan dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Kemudian, sosok tetua berjubah merah muncul di kampaan. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan tak berujung yang menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh halaman. Lin Suan melihat gambar di atas. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pihak lain ada di sini untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi pergerakan sebesar itu. Seolah-olah dia telah melihat keraguan Lin Suan, lelaki tua berjubah merah itu mencibir dan berkata, Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu karena aku sudah menyiapkan formasi pertahanan roh ilusi. Dunia luar tidak akan tahu apapun yang terjadi di sini. Jadi, tunggu saja kematianmu dengan patuh. Tetua berjubah merah itu sangat percaya diri. Dia sangat kuat dan tidak menaruh perhatian pada Lin Suan sama sekali. Jika bukan karena dia tidak bisa bertarung di arena, dia akan membunuh pencuri kecil tercela ini dengan satu telapak tangan. Aku mengerti, susunan pertahanan adalah apa yang aku inginkan. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Lin Suan tersenyum. Kamu akan mati dan kamu masih berani bersikap sombong. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, Kematian. Tetua berjubah merah itu mendengus. Dia tidak melihat ekspresi tak berdaya dan ketakutan Lin Suan, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan semua metode penyiksaan di dunia sampai dia menyiksa Lin Suan sampai mati. Pencuri kecil, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluar gawang. Penatua berjubah merah itu mencibir dan dengan cepat bergegas mendekat. Di tangannya, tombak berwarna merah darah terkondensasi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan ada tetesan darah yang menetes darinya. Aura ini luar biasa kuatnya, jauh lebih kuat daripada aura Huo Xiao. Seluruh kekosongan tidak dapat menahannya dan retakan hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wajah tetua berjubah merah itu terlihat garang. Dia sepertinya telah melihat Lin Suan ditusuk oleh tombak berwarna merah darah. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Ini karena dia melihat pedang, pedang panjang berwarna merah darah. Warnanya merah, jahat, haus darah, dan mematikan. Aura darah yang kuat menyelimuti sekeliling dan mewarnai sekeliling menjadi merah darah. Seolah-olah mereka berada di neraka. Hati sesepuh berjubah merah bergetar. Pedang panjang berwarna merah darah itu terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari tombak berwarna merah darahnya. Itu bahkan membuatnya merasa seperti sedang menghadapi kematian. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan bela diri yang begitu kuat? Tetua berjubah merah itu berteriak. 593 Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan bela diri yang begitu kuat? Tetua berjubah merah itu berteriak. Dia tercengang. Pedang berwarna darah Lin Suan terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan seniman bela diri alam pendeteksi roh puncak. Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Tetua berjubah merah itu berteriak. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menakutkan. Pemuda di depannya hanya berada di tahap tengah alam pendeteksi roh, tetapi kekuatannya melebihi miliknya. Ini terlalu mengerikan. Pemuda ini mungkin sangat dekat dengan para jenius terbaik di wilayah pasir. Tidak, aku harus mengirimkan berita itu kembali ke keluarga. Tetua berjubah merah merasa cemas. Analisis mereka sebelumnya salah. Kekuatan pemuda ini telah melampaui ekspektasi mereka. Berlari. Ini adalah satu-satunya pemikirannya. Dia tidak bisa melawan pedang berwarna darah itu. Kamu ingin pergi? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Lin Suan mencibir. Keluarga Wang ini memang jahat. Hanya karena dia memperoleh sepuluh kemenangan berturut-turut, mereka ingin membunuhnya. Keluarga seperti ini tidak pantas datang ke arena. Karena mereka menginginkan nyawanya, dia tidak berencana untuk melepaskan mereka. Oleh karena itu, dia menggunakan pedang pembantaian sejak awal. Melihat tetua berjubah merah yang telah berubah menjadi bayangan, Lin Suan mengangkat pedang pembantaian dan dengan cepat menebasnya. Aura pedang berwarna darah melonjak dan langsung menenggelamkan tetua berjubah merah itu. Tidak. Tetua berjubah merah itu meraung dengan enggan. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tapi itu sia-sia. Pada akhirnya, dia tenggelam seluruhnya. Pada saat berikutnya, aura pedang berwarna darah menghilang dan mayat tetua berjubah merah jatuh dari langit. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengirimkan bola api roh untuk membakar mayat itu. Kemudian, dia melangkah ke udara dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan susunan ilusi di luar. Mengandalkan kekuatan jiwa yang luar biasa dan pengetahuan tentang formasi susunan, dia dengan cepat mengumpulkan susunan ilusi ini. Kemudian, dia duduk bersila di bawah pohon kuno untuk bercocok tanam. Di arena keluarga Wang, sekelompok orang menunggu dengan cemas. Sudah lama sekali, kenapa dia belum kembali? Apa terjadi sesuatu? Apa yang bisa terjadi pada pencuri cilik? Banyak orang mendengus. Di mata mereka, tetua berjubah merah dapat dengan mudah membunuh Lin Suan. Ya, mungkin yang lebih tua menyiksa anak itu. Seseorang tertawa. Baiklah, mari kita tunggu dengan sabar, kata sesepu berjubah hitam itu. Namun, seiring berjalannya waktu, penghinaan awal klan Wang berubah menjadi kecurigaan. Pada akhirnya, semuanya mengerutkan kening. Apakah memang ada masalah? Kali ini, tidak ada yang menjawab. Kenapa aku tidak pergi melihatnya? Kata seorang lelaki tua berpakaian karung. Pena tua berjubah hitam itu mengangguk. Pena tua berjubah karung lebih kuat dari hakim berjubah merah. Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan dengan keputusan tetua berjubah karung itu. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu setuju, lelaki tua berjubah rami itu tidak berlama-lama. Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Segera, dia tiba di atas kediaman Lin Suan. Lalu, dia mengerutkan kening karena terlalu sepi. Suasana sepi di sekelilingnya, tidak ada satupun suara, dan bangunan di sekitarnya dalam kondisi sempurna. Tidak ada bekas perkelahian. Mungkinkah dia berhasil? Orang tua berjubah rami itu bingung. Kemudian, dia menjangkau dengan jiwanya. Namun, dia tidak merasakan aura apapun. Dengan keraguan di hatinya, lelaki tua itu memutuskan untuk turun dan melihat-lihat. Bagaimanapun, bahkan jika seorang pencuri mempunyai tipu muslihat, mustahil baginya untuk menyakitinya. Orang tua berjubah rami itu mendengus dan segera mendarat di halaman. Namun, begitu dia mendarat, energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Array pertahanan roh ilusi tiba-tiba muncul dan menutupi sekeliling. Hem, array roh ilusi keluarga. Orang tua berjubah rami itu mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk. Delapan tua, apakah kamu di sana? Pria tua berjubah rami itu berteriak. Namun, tidak ada yang menjawab. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Berhentilah berteriak. Dia tidak akan menjawabmu. Mendengar itu, jantung lelaki tua berjubah rami itu berdetak kencang. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak. Itu kamu. Saat dia melihat sosok di belakangnya, dia langsung terpana. Kamu belum mati. Hati lelaki tua berjubah rami itu berantakan. Tentu saja, dia melihat Lin Suan. Namun, jika Lin Suan masih hidup, maka lelaki tua berjubah merah itu kemungkinan besar. Tebakanmu benar. Orang itu memang sudah mati, kata Lin Suan dengan suara rendah. Pencuri, trik apa yang kamu gunakan? Beraninya kamu membunuh seorang tetua keluarga Wang. Orang tua berjubah rami itu berteriak dengan dingin. Kamu sudah mati. Aku akan mencabut urat dagingmu dan memurnikan jiwamu. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Huff, hentikan omong kosong itu. Kamu akan segera bergabung dengannya. Wajah Lin Suan muram. Jangan berpikir bahwa keluarga Wang dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Terbunuh, Anda, orang tua berjubah rami itu mencibir. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu membunuh delapan tua, tapi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku, maka kamu terlalu naif. Orang tua berjubah rami itu tertawa dengan gila-gilaan. Namun, tawanya segera berhenti seolah-olah ada yang mencengkeram lehernya. Itu karena dia melihat pedang. Pedang hitam pekat. Suram, dingin, sunyi, dan mati. Aura semacam itu membuat seseorang putus asa. Mustahil. Tindakan macam apa ini? Orang tua berjubah rami itu berteriak. Dia menyadari bahwa auranya terlalu kuat untuk dia tolak. Sekarang, dia tiba-tiba mengerti bahwa delapan tua mungkin tidak dibunuh, tetapi dibunuh dalam sekejap. Pemuda di depannya itu terlalu aneh. Kekuatannya melampaui ekspektasi semua orang. Berengsek. Wajah lelaki tua berjubah rami itu tampak garang. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain dan lari. Namun, pedang hitam pekat itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Orang tua berjubah rami itu tersenyum jelek. Namun, lin suan mengabaikannya sepenuhnya. Silen suat terus jatuh dengan cepat. Jika kamu berani membunuhku, keluarga uang tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua berjubah rami melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya dan segera menjadi ganas. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak bisa melarikan diri. Puci. Pedang senyap itu menusuk dada lelaki tua berjubah rami itu dan mengambil seluruh kekuatan hidupnya. Satu pedang, dan lelaki tua berjubah rami itu terbunuh. Keluarga uang telah mengirim dua orang tua di puncak alam pendeteksi roh, tetapi mereka berdua terbunuh. Lain kali mereka mengirim seseorang, itu mungkin serangan kelompok. Lin suan menduga kemungkinan mengirimkan supremasi tidak tinggi, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dibandingkan dengan Lin suan, suasana hati keluarga uang sangat buruk. Mereka telah mengirim dua orang tua, tetapi tidak ada kabar tentang mereka. Ini memberi mereka firasat buruk. Pada akhirnya, lelaki tua berjubah hitam itu tidak tahan lagi dan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Segera, seseorang melaporkan kembali. Elder, halaman pencuri kecil itu sangat sepi, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian, kata seorang seniman bela diri. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka merasa seolah kedua tetua itu telah menghilang. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menakutkan. Tidak mungkin, kedua tetua itu sangat kuat. Bagaimana pencuri kecil itu bisa menandingi mereka? Karena pencuri kecil itu tidak bisa dibunuh, maka hanya ada satu kemungkinan. Pasti ada ahli di sisinya. Seseorang menganalisis. Biasanya, ketika murid sekte besar keluar, mereka tampak sendirian, tetapi ada ahli misterius yang diam-diam melindungi mereka. Kemungkinan besar Lin suan adalah orang seperti itu. 594. Menurut analisis keluarga Wang, mereka menemukan kemungkinan ada ahli misterius di balik Lin suan. Jika itu masalahnya, maka segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Berdasarkan situasi saat ini, ahli misterius di balik Lin suan sangat kuat. Kekuatannya mungkin berada di atas batas ranah pendeteksi roh. Adapun apakah dia telah mencapai alam yang mulia, tidak diketahui. Mereka tidak bisa membunuh Lin suan sama sekali di hadapan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Memikirkan hal ini, wajah keluarga Wang menjadi gelap. Sial, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seseorang tidak mau menyerah. Lin suan telah melukai beberapa ahli mereka, menyebabkan arena pertempuran klan Wang kehilangan muka di depan semua orang, membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka ingin muntah darah. Oleh karena itu, mereka harus menyingkirkan Lin suan. Hanya dengan begitu mereka akan merasa nyaman. Kami juga akan mengirimkan yang mulia. Saya tidak percaya ahli misterius itu dapat melawan seluruh keluarga Wang kami. Tidak, tetua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Kekuatan tempur dari ahli alam yang mulia terlalu menakutkan. Jika kita bertindak gegabuh, pasti akan menarik perhatian kekuatan lain. Jika masalah ini terungkap, akan sangat merugikan keluarga Wang kami. Itu akan sangat merugikan Wang klan kita. Jadi, kecuali kami tidak punya pilihan lain, kami sama sekali tidak bisa mengirimkan ahli alam agung. Adapun pencuri itu, tentu saja kita tidak bisa melepaskannya. Mari kita tutup Dojo selama beberapa hari dan rekrut beberapa seniman bela diri muda yang kuat. Pertama, keluarga Wang kami kehilangan banyak ahli dalam pertempuran ini, dan ini juga mengungkap kelemahan Dojo kami. Apalagi saat ini banyak jenius dari daerah lain yang datang. Kita harus bersiap. Bukankah pencuri itu akan datang lagi? Ketika kita menemukan kekuatan tempur yang cukup, kita akan langsung membunuhnya di arena. Pada saat itu, bahkan ahli misterius di belakangnya tidak akan mampu menghentikannya. Suara tetua berjubah hitam itu dingin. Semua orang mengangguk setuju. Metode ini tidak hanya bisa membunuh pencuri keji itu, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan Dojo mereka. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Segera, orang-orang ini mulai bertindak. Keesokan harinya, kabar bahwa Dojo keluarga Wang ditutup sementara tersebar. Segera, semua orang terkejut. Dojo keluarga Wang dianggap Dojo berukuran sedang, dan bisnisnya biasanya bagus. Penutupan mendadak ini mengejutkan banyak orang. Segera, berita tentang sepuluh kemenangan berturut-turut Lin Suan dan kekalahan para ahli keluarga Wang menyebar dengan cepat. Banyak orang terkejut. Untuk sesaat, Lin Suan dan arena pertempuran klan Wang didorong ke tengah badai. Ketika Lin Suan mendengar tentang ini, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka Dojo keluarga Wang akan ditutup. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikannya. Sepertinya keluarga Wang mendapat pukulan berat, jadi mereka tidak akan mengambil tindakan melawannya untuk saat ini. Dia dapat menggunakan waktu ini untuk menukar sebagian sumber daya yang dia miliki. Meskipun dia tidak terlalu mengenal kota pasir hisap, dengan bantuan Nan Gong Seh, segalanya akan berjalan lancar. Ketika Lin Suan menemukan Nan Gong Seh dan menceritakan idenya, mata Nan Gong Seh berbinar dan dia menamparkan pahanya. Ini adalah takdir, Saudara Lin. Aku kebetulan mengetahui tentang pertemuan pertukaran berskala kecil, dan standarnya bisa dikatakan paling tinggi di bawah alam agung. Aku akan mengantarmu ke sana dalam beberapa hari. Mendengar perkenalan Nan Gong Seh, mata Lin Suan berbinar. Pertemuan pertukaran ini diadakan di antara kekuatan utama kota pasir hisap dan sangat rahasia. Selain itu, umumnya tidak terbuka untuk umum. Jika seseorang tidak diundang, mustahil untuk masuk. Apalagi pertemuan pertukaran ini dilakukan melalui barter. Umumnya, item yang muncul adalah sumber daya yang relatif langka, yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan Lin Suan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nan Gong Seh, Lin Suan kembali ke halaman rumahnya dan mulai menyiapkan barang yang ingin dia tukarkan. Lin Suan sedang bersiap untuk menjual beberapa artefak tingkat rohnya yang tidak berguna. Selain itu, ia juga berencana menjual ramuan roh berumur 3.000 tahun dan dua ramuan roh berumur 1.000 tahun. Adapun apa yang ingin dia tukarkan, dia belum memikirkannya. Dia harus menunggu sampai waktu pertukaran untuk memilih. Selain itu, dia memiliki banyak batu primal yang, tetapi dia tidak berencana mengeluarkannya. Dia, naga merah, dan monyet putri salju semuanya membutuhkan batu primal yang, terlebih lagi, batu primal yang terlalu penting. Jika dia mengeluarkannya, itu pasti akan menarik perhatian orang-orang dengan motif tersembunyi. Lin Suan tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tiga hari kemudian, Nan Gong Seh datang menemuinya. Keduanya tidak berhenti dan langsung berangkat. Nan Gong Seh memimpin jalan di kota, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di tempat rahasia. Nan Gong Seh mengeluarkan token kuno dan menuangkan energi rohnya ke dalamnya. Kemudian, dia menyorotkannya ke tembok tinggi di depan mereka. Tiba-tiba, token kuno itu mekar dengan cahaya dan karakter kuno yang besar muncul. Tembok tinggi di depan mereka menjadi kabur dan riak muncul. Kemudian, pemandangan di depan mereka berubah dan sebuah pintu ilusi muncul. Eh, sebenarnya ini ruangan yang aneh. Naga merah bersembunyi di balik lengan Lin Suan dan terkejut. Setelah mendengar transmisi suara naga dewa merah tua, Lin Suan juga terkejut. Dia melirik ke depan beberapa kali lagi. Saudara Lin, pertukaran kecilnya ada di dalam. Ayo masuk. Nan Gong Seh mengambil kembali token itu dan berkata sambil tersenyum. Oke, Lin Suan mengangguk. Kemudian, keduanya memasuki pintu ilusi. Setelah masuk, Lin Suan menemukan bahwa pemandangan di dalamnya sangat berbeda. Berbeda dengan pasir hisap dan bebatuan di luar. Bangunan di dalamnya bisa dikatakan sangat indah. Ada ola tinggi, pavilion indah, pavilion, bebatuan, batu terbang, dan air terjun di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa itu adalah surga dunia. Siapa kamu? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari depan. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia melihat beberapa sosok terbang dari sebuah pavilion di kejauhan. Mereka sangat cepat dan tiba di depan mereka berdua dalam sekejap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa siluet mendarat, tubuh mereka membawa aura yang tajam, dan mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Kami dari keluarga Nan Gong Seh. Nan Gong Seh menyerahkan token itu. Benar, tokennya benar, Anda boleh masuk. Orang-orang itu segera pergi setelah memeriksa. Lin Suan terdiam. Pantas saja Nan Gong Seh berkata mereka tidak bisa masuk tanpa bukti. Pemeriksaannya sangat ketat dan orang-orang ini sangat kuat. Orang normal tidak akan bisa memaksa masuk. Saya harap kita dapat menemukan sesuatu yang berguna di sini. Lin Suan sangat bersemangat. Kemudian, mereka berdua dengan cepat masuk ke dalam. Eh, itu Nan Gong Seh. Sepanjang jalan, banyak orang menyapa Nan Gong Seh, tetapi lebih banyak orang melihat Lin Suan. Pertama-tama, Lin Suan adalah wajah baru dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kedua, budidaya Lin Suan hanya pada tahap tengah dari alam pendeteksi roh. Meskipun di luar tidak buruk, di sini terlalu rendah. Bahkan jika dia adalah murid dari keluarga besar, dia tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke sini. Oleh karena itu, semua orang memandang Lin Suan dengan ragu. Ada juga beberapa orang yang memandangnya dengan jijik. Tidak peduli bagaimana Lin Suan masuk, kekuatannya tidak cukup. Dia bahkan tidak sebanding dengan para pelayan di sini. Orang seperti ini tidak mau bekerja sama dengan mereka. Saudara Nan Gong Seh, kamu akhirnya sampai di sini. Terdengar tawa keras, lalu sesosok tubuh tinggi muncul di depan semua orang. 595. Saudara Namong, kamu akhirnya sampai di sini. Tawa keras terdengar. Pendatang baru itu tinggi dan kokoh. Dia memiliki kulit perunggu dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Di belakangnya ada tombak perak yang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Aura orang ini kejam, seperti gunung raksasa. Meski tidak sengaja melepaskannya, namun tekanan tersebut membuat hati banyak orang bergetar. Saudara Rulong, sudah lama tidak bertemu. Kekuatanmu meningkat pesat, kata Nan Gong Seh sambil tersenyum. Keduanya bertukar beberapa kata. Kemudian pemuda jangkung memandang Lin Suan dan bertanya, Saudara Namong, siapa ini? Mendengar ini, para pembudidaya di sekitarnya semua menolet dengan rasa ingin tahu. Ini Lin Suan, Saudara Lin. Dia juga seorang jenius muda. Oh, begitu. Untuk dipuji oleh Saudara Namong, dia pasti luar biasa. Pemuda jangkung tertegun sejenak sebelum dia menyapa Lin Suan sambil tersenyum. Lin Suan membalas sapaannya sambil tersenyum. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak begitu sopan. Banyak dari mereka yang mendengus dingin. Mereka jelas tidak percaya bahwa Lin Suan adalah seorang jenius muda. Kalau tidak, mengapa dia hanya berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh? Silakan masuk, kata pemuda jangkung, Maji Leong. Lalu, Lin Suan dan Namong Seng masuk. Ruang ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ada istana-istana besar di sekitar mereka. Marulong memimpin Lin Suan dan Namong Seng ke istana perak. Saudara Namong, Saudara Lin, tolong isi harta yang ingin Anda tukarkan di sini. Saya akan pergi menyambut tamu lain. Oh, tamu, tamu apa? Nan Gong Seh bingung. Ia mengetahui identitas Maji Leong. Dia juga seorang murid dari salah satu kekuatan teratas di kota pasir hisap. Bahkan ruangan kecil ini milik keluarganya. Seorang tamu yang harus diasapa secara pribadi pastilah luar biasa. Omong-omong, ini juga tamu penting. Saya yakin Anda pernah mendengar namanya, kata Maji Leong. Namanya Sen Yaotian. Sen Yaotian, Nan Gong Seh tercengang. Lalu, dia berseru, mungkinkah itu keluarga Sen? Benar, dia berasal dari klan Sen di wilayah Tianwu. Sen Yaotian ini sangat kuat. Tingkat kultivasinya sangat mendalam. Dia bahkan bisa melawan para jenius itu. Rumornya, dia mengikuti putri surgawi dari keluarga Murong. Karena dia lewat saat ini, kebetulan dia ingin berpartisipasi dalam pertukaran harta karun langka. Lin Suan tercengang. Dia telah mendengar tentang para jenius dari wilayah pasir. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sen Yaotian akan mampu bersaing dengan mereka. Dia benar-benar sosok yang menakutkan. Saya tidak menyangka keluarga Sen juga akan datang. Tampaknya kota pasir hisap kali ini akan menarik, kata Nan Gong Sheng sambil tersenyum. Keluarga Sen, Lin Suan mengerutkan kening saat dia mengingat sosok dari ingatannya. Keluarga Sen adalah klan super di wilayah tengah benua Tianwu. Mereka memiliki seorang raja di klannya. Mereka adalah eksistensi teratas di domain Tianwu. Dan Sen Yaotian ini adalah salah satu anggota generasi muda keluarga Sen yang paling menonjol. Rumah para raja, Lin Suan tersentak. Di wilayah Tianan, yang mulia adalah kekuatan tempur terkuat. Mereka bisa mendominasi suatu wilayah. Namun, domain Tianwu berbeda. Meskipun yang mulia adalah bagian dari eselon atas, mereka bukanlah yang teratas. Prajurit terbaik adalah raja. Hanya mereka yang memiliki raja yang merupakan eksistensi teratas di benua ini. Dan keluarga Sen adalah eksistensi yang demikian. Kalian berdua duduklah di istana meditasi sebentar. Aku akan segera kembali, kata Maji Leong. Lalu, dia berbalik dan pergi. Lin Suan dan Nan Gongsheng berjalan ke istana perak di belakangnya. Saudara Lin, apa yang akan kamu tukarkan kali ini? Nan Gongsheng bertanya. Baru saja, dia berpura-pura memperhatikan berita Sen Yaotian dan tidak memperhatikan informasi Lin Suan. Tidak banyak. Aku punya beberapa artefak spiritual dan tiga herbal spiritual. Lin Suan tidak berencana menyembunyikannya. Lagi pula, dia sudah mengisi informasinya. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahuinya. Oh, jamur rohani. Jamur rohani macam apa? Nan Gongsheng bertanya. Jelas sekali, harta karun spirit Reng telah diabaikan. Sebaliknya, dia tampaknya sangat tertarik pada ramuan roh. Bunga matahari ungu berumur tiga ribu tahun dan dua ginseng darah berumur seribu tahun. Apa? Bunga matahari ungu berusia tiga ribu tahun. Nan Gongsheng berseru dan melompat. Ekspresinya bahkan lebih terkejut dibandingkan saat dia mendengar nama Sen Yaotian. Melihat reaksi Nan Gongsheng, Lin Suan tercengang. Meskipun jamur spiritual berusia tiga ribu tahun jarang ditemukan, seharusnya tidak ada reaksi seperti itu. Melihat ekspresi bingung Lin Suan, Nan Gongsheng mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Setelah sekian lama, dia perlahan menghela nafas. Saudara Lin, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang wilayah pasir. Nan Gongsheng berkata, iklim wilayah pasir tidak normal dan kekurangan air. Oleh karena itu, beberapa tanaman spiritual tidak dapat tumbuh di sini. Jangankan jamur spiritual berusia tiga ribu tahun, bahkan jamur spiritual berusia seribu tahun pun langka. Dengan penjelasan Nan Gongsheng, Lin Suan akhirnya mengerti. Meskipun domain bela diri langit sangat luas, namun terbagi menjadi beberapa wilayah. Misalnya, di wilayah pasir, jamur spiritual jarang ditemukan. Di sisi lain, batu mulia dan biji sangat melimpah. Oleh karena itu, ketika Lin Suan menyebutkan jamur spiritual berusia tiga ribu tahun, Nan Gongsheng memberikan reaksi yang sangat besar. Belum lagi Nan Gongsheng, bahkan patriar keluarga Nan Gongsheng pun akan tergoda. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak mengetahui pentingnya jamur spiritual di wilayah pasir. Oleh karena itu, dia mengeluarkan tiga jamur spiritual, salah satunya berumur tiga ribu tahun. Namun, sepertinya itu akan merepotkan. Dia tidak percaya orang-orang dari faksi besar bisa menahan keinginan mereka. Seolah merasakan kekhawatiran Lin Suan, Nan Gongsheng menghiburnya, Saudara Lin, jangan khawatir. Standar pertukaran ini sangat tinggi dan peraturannya ketat. Tidak ada yang akan menimbulkan masalah. Saya harap begitu. Lin Suan menghela nafas berat. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengungkapkan ramuan spiritual lainnya di wilayah pasir. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba mendarat di depan aula utama dan dengan cepat berjalan mendekat. Orang-orang ini luar biasa dan luar biasa. Aura kuat mengalir ke seluruh tubuh mereka. Sekali melihat dan siapapun akan tahu bahwa mereka adalah ahli muda. Salah satunya bahkan lebih kuat lagi. Dia memiliki rambut biru dan matanya seterang bintang. Kedalamannya tak terbandingkan. Ada lingkaran cahaya biru di sekeliling tubuhnya, membuatnya tampak seperti Raja Abadi. Ini Sen Yaotian dari keluarga Sen. Orang-orang memanggilnya Pangeran Akas. Maji Liong memperkenalkan. Pemuda berambut biru memandang Lin Suan dan Nan Gongsheng dengan tatapan yang dalam dan sedikit mengangguk sebagai salam. Namun, ekspresi arogannya membuat Nan Gongsheng tidak senang. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya Sen Yaotian juga merupakan orang yang sangat arogan dan angkuh. Lalu, Maji Liong memperkenalkan Nan Gongsheng dan Lin Suan. Sen Yaotian tidak bereaksi terhadap Nan Gongsheng. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan. Apakah kamu yang ingin menjual bunga matahari falet berumur 3.000 tahun? Sen Yaotian bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, semua orang kaget. Lalu, mereka memandang Lin Suan dengan mata menyala. Maji Liong juga tercengang. Tampaknya Sen Yaotian lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia dapat memperoleh informasi dalam daftar tersebut dalam waktu sesingkat itu. 596 Pantas saja dia terburu-buru datang ke sini. Sepertinya targetnya adalah bunga siang yang berumur 3.000 tahun. Melihat tatapan semua orang, Lin Suan mengangguk. Tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang. Dia mungkin mengakuinya secara terbuka. Baiklah, berlututlah dan persembahkan bunga siang kepadaku. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi pelayan pertempuran keluarga Sen. Sen Yaotian berkata dengan nada merendahkan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Kemudian, mereka semua melihat ke arah Lin Suan, terutama para prajurit yang datang bersama Sen Yaotian. Mereka semua memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia diam-diam mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Namong Seng juga marah. Sen Yaotian, apa maksudmu dengan ini? Baru saja, sikap merendahkan Sen Yaotian membuatnya tidak senang. Sekarang, Sen Yaotian sebenarnya ingin Suan berlutut dan mempersembahkan ramuan spiritual berusia 3.000 tahun. Ini terlalu berlebihan. Apa maksudnya? Mungkinkah dia tidak mengerti? Sen Yaotian memperlihatkan senyuman menghina. Dia berbalik dan menatap Lin Suan. Sepertinya Anda masih belum memahami kekuatan keluarga Sen saya. Tidak semua orang bisa menjadi hamba pertempuran keluarga Sen. Banyak orang ingin bergabung dengan keluarga Sen. Sekarang Anda telah menerima manfaat yang besar. Mengapa Anda tidak segera berlutut dan berterima kasih kepada kami? Wajah Sen Yaotian penuh kebanggaan. Seolah-olah dia telah memberi Lin Suan bantuan yang besar. Mata Lin Suan suram. Sen Yaotian di depannya ini keterlaluan. Dia tidak hanya ingin dia menawarkan ramuan spiritual berusia 3.000 tahun secara gratis. Tetapi dia juga ingin dia menjadi pelayan keluarga Sen. Tidak hanya itu, di mata Sen Yaotian, dia bahkan ingin dia berlutut dan berterima kasih padanya. Pada saat ini, hati Lin Suan terbakar amarah. Niat pedang dingin melonjak di tubuhnya seolah-olah akan keluar kapan saja. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Suara Lin Suan dingin. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan tidak menyerang. Jangan berikan padamu. Sen Yaotian tertawa. Apakah menurut Anda Anda mempunyai kemampuan untuk memutuskan masalah ini? Dia terlihat sangat sombong dan tidak menaruh perhatian pada Lin Suan sama sekali. Saudara Sen, aturan pertukaran harta karun langka ini adalah menukarkan barang. Jika Anda benar-benar menginginkan bunga matahari ungu berusia 3.000 tahun, mengapa Anda tidak menggunakan barang lain untuk menukarnya? Kata Maji Leong. Dia adalah tuan rumah dari pertemuan pertukaran harta karun yang langka ini, jadi dia tentu saja tidak ingin keadaan menjadi tidak terkendali. Menukarkan, Sen Yaotian mengungkapkan senyuman tipis. Saudara Ma, kamu menganggap bocah ini terlalu tinggi. Dia hanya seekor semut di tahap pertengahan alam pendeteksi roh. Mampu mengikuti pertukaran ini sudah merupakan hadiah yang luar biasa baginya, namun dia masih ingin berdagang. Ini hanyalah sebuah cerita fantasi. Para prajurit yang mengikuti di belakang Sen Yaotian juga tertawa bodoh. Huh, seorang sampah yang masuk melalui koneksi ternyata berani menolak Tuan Muda Akas. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian. Bocah, cepat serahkan bunga matahari falet berumur 3.000 tahun, kalau tidak kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kalian semua meremehkan keluarga maku. Wajah Maji Liong merosot. Kakak Ma salah paham. Sen Yaotian tertawa. Kami tidak mengincar kakak Ma, tapi semut ini tidak mau bertukar dengan saya. Saya tidak ingin mempengaruhi hubungan kami karena sampah di tahap pertengahan alam pendeteksi roh. Suara Sen Yaotian tenang, tapi ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Huh, pertemuan pertukaran yang bagus sebenarnya dirusak oleh sekelompok orang secara acak. Tidak apa-apa jika aku tidak berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini. Saudara Lin, ayo pergi. Nan Gongsheng dengan dingin mendengus. Wajah tampannya agak menyeramkan. Kak Rulong, aku permisi dulu. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Nan Gongsheng menarik Lin Suan dan hendak pergi. Kamu ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Beberapa prajurit memblokir pintu, menghalangi jalan Lin Suan dan Nan Gongsheng. Kamu boleh pergi, tapi dia tidak bisa. Orang-orang itu menunjuk Lin Suan dengan aura tajam. Brengsek, tubuh Nan Gongsheng gemetar. Saudara Sen, saya harap Anda tidak melanggar aturan pengumpulan harta karun langka. Wajah Maji Leong jelek sekali. Jangan khawatir, Saudara Rulong. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tubuh Sen Yaotian dikelilingi oleh cincin biru, dan dia sangat percaya diri. Sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, berlutut dan tawarkan padaku bunga matahari ungu. Aku bisa membiarkanmu menjadi pelayan pertempuran keluarga Sen. Kedua, kamu boleh menolak, tapi bunga matahari ungu pada akhirnya akan tetap menjadi milikku. Adapun kamu. Mereka yang berani melanggar perintahku tidak akan pernah melewati hari kedua. Di akhir perkataannya, tubuh Sen Yaotian memancarkan niat membunuh yang kuat yang mengelilingi seluruh istana. Nan Gongsheng menghentakkan kakinya dengan marah. Sen Yaotian ini terlalu mendominasi dan tidak tahu malu. Dia ingin merebut ramuan roh Lin Suan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana dia bisa menjadi murid dari keluarga besar? Dia jelas seorang bandit. Ekspresi Lin Suan dingin. Niat pedang di tubuhnya melonjak seolah-olah akan meledak kapan saja. Sen Yaotian sepertinya merasakan aura Lin Suan. Dia tersenyum menghina. Jangan pernah berpikir untuk menyerangku. Kamu tidak punya hak untuk melakukannya. Baik, aku akan memberitahumu. Mari kami tunjukkan perbedaan di antara kami. Kata Sen Yaotian. Aku sudah mencapai alam supremasi setengah langkah. Aku bisa membunuhmu dalam sekejap hanya dengan satu jari. Sen Yaotian memandang Lin Suan seperti seekor naga yang memandangi seekor semut. Saudara Sen, mengapa kamu harus melakukan ini? Dengan statusmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menukar bunga matahari ungu berusia 3.000 tahun. Maji Liong menghela nafas. Sen Yaotian tersenyum. Tidak sulit bagiku untuk menukar ramuan roh berumur 3.000 tahun. Tapi seekor semut tidak layak untuk ditukar denganku. Cincinnya bersinar terang dan memancarkan aura yang menakutkan. Dia adalah dewa perang bintang yang berjalan di dunia fana. Lagipula, aku sudah memberinya pilihan. Jika dia bisa bergabung dengan keluarga Sen, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa baginya. Sial, ini keterlaluan. Nan Gongsheng sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak tahan lagi. Lin Xuan adalah temannya, tapi Sen Yaotian terus mencari masalah. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Jadi bagaimana jika aku menindasmu? Sen Yaotian maju selangkah, dan lingkaran bintang di sekelilingnya bersinar terang. Itu seperti bintang besar yang melayang di sekelilingnya. Aura mengerikan menyelimuti sekeliling seolah bisa menghancurkan dunia kapan saja. Sen Yaotian terlalu kuat. Ia sama sekali tidak menganggap serius peringatan Maji Leong. Auranya sekuat lautan bintang. Sen Yaotian akan segera membunuhnya jika dia tidak setuju dengannya. Wajah Maji Leong menjadi gelap. Dia adalah pembawa acara Rare Tracer Gathering. Jika dia membiarkan seseorang melanggar peraturan di sini, dia tidak akan bisa tinggal di Kuik San Stratum lagi. Bahkan jika pihak lain adalah seorang jenius dari keluarga Sen, dia harus menghentikannya. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Cahaya perak muncul di belakangnya dan membentuk tombak perak yang menembus langit. Suasana menjadi sangat tegang. Aura pembunuh yang tak ada habisnya mengelilingi area tersebut. Cincin Sen Yaotian bersinar terang. Auranya yang tajam membuat banyak orang gemetar. Tatapannya seperti bintang, menusuk ke arah Lin Suan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Sen Yaotian terlalu kuat, dia memang seorang supremasi setengah langkah. Serangan ini dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di puncak alam pendeteksi roh. Di mata orang banyak, Lin Suan tidak bisa melarikan diri. 597 Tubuh Sen Yaotian bersinar dengan bintang biru, dan dia dipenuhi dengan kekuatan Sekte Decepticon. Dia mengarahkan jarinya ke Lin Suan. Jari itu seperti bintang jatuh, dan kekuatannya dapat membunuh seniman bela diri manapun di batas alam pendeteksi roh. Sen Yaotian tidak menahan diri. Dia ingin membunuh Lin Suan dan meminum ramuan spiritual berusia 3.000 tahun. Yang lainnya mencibir. Menurut pendapat mereka, Lin Suan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Saat ini, Maji Leong mulai bergerak. Tombak perak di punggungnya melonjak dan memancarkan cahaya tombak menyilaukan yang bertabrakan dengan jari bintang. Meskipun Marulong belum mencapai alam terhormat setengah langkah, dia masih sangat kuat. Oleh karena itu, ketika pancaran tombaknya bertabrakan dengan jari bintang, ia meledak dengan energi yang menakutkan. Energinya begitu kuat hingga bisa menghancurkan seluruh istana. Untungnya, keduanya berhenti tepat waktu dan menyebarkan energinya untuk menghindari bencana. Saudara Rulong, jangan hentikan aku. Aku sudah mengambil keputusan. Sen Yaotian berkata dengan dingin. Kemudian, tubuhnya bersinar seperti bintang besar saat dia menyerang Lin Suan. Hah! Teriak Maji Leong dengan marah. Energi spiritual di tubuhnya melonjak dan memadat menjadi bayangan tombak perak. Kemudian, tombak itu diayunkan dan menusuk ke depan. Itu seperti sambaran petir perak yang terbang di udara. Di sisi lain, Nan Gong Sheng juga bergegas maju. Dia melambaikan telapak tangannya dan membentuk bayangan telapak tangan. Walaupun ia tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan Maji Leong, ia tetap ingin menyerang karena terlalu marah. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menghentikanku. Suara Sen Yaotian terdengar dingin. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan tubuhnya bersinar terang, membentuk kekuatan bintang dalam jumlah besar. Tinju bintang. Dengan sebuah pukulan, kekuatan mengerikan melonjak ke depan dan membuat Maji Leong dan Nan Gong Sheng terbang. Murid Lin Xuan menyusut karena dia sangat terkejut. Kekuatan Maji Leong bisa dikatakan luar biasa dasyatnya. Namun, dia sebenarnya tidak mampu memblokir satu serangan pun dari Sen Yaotian. Ini sungguh sulit dipercaya. Tampaknya Sen Yaotian jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Setelah membuat Maji Leong dan Nan Gong Sheng terbang dengan satu pukulan, Sen Yaotian melihat sekelilingnya dengan pandangan menghina. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Lin Xuan. Ekspresinya sangat santai dan tenang, seolah-olah dia tidak menatap Lin Xuan sama sekali. Hati Maji Leong tenggelam. Ekspresi Nan Gong Sheng juga berubah drastis. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya Lin Xuan, dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan dapat bersaing dengan Sen Yaotian. Lagi pula, bahkan sosok kuat seperti Maji Leong pun terlempar hanya dengan satu pukulan. Kekuatan yang mulia setengah langkah bisa dikatakan menantang surga. Mungkin di seluruh wilayah pasir, hanya beberapa orang jenius yang bisa bersaing dengannya. Saudara Lin, lari, Nan Gong Sheng berteriak. Kamu ingin pergi? Sangat terlambat. Sen Yaotian mendengus dingin. Kelima jarinya seperti sangkar saat dia menunjuk ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap, lima pilar surgawi muncul di kehampaan dan membelah langit. Semut, ini pilihanmu sendiri. Pergilah ke neraka. Rambut biru Sen Yaotian berkibar tertiup angin. Dia sangat kuat seperti Dewa Perang Langit Berbintang. Tangan raksasanya seperti gunung saat menekan Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan dingin. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan Wind Shadow Sword dan mengaktifkan Sword Wheel miliknya. Seluruh tubuhnya seperti pedang dewa yang telah terhunus. Dia sangat tajam. Dengan ayunan pedangnya, pedang ki yang mempesona bagaikan pelangi yang dengan cepat menebas kehampaan. Lin Xuan telah mengaktifkan Great Dragon Sword Wheel di pedang ini. Itu sangat tajam. Pedang ki yang menakutkan merobek segalanya saat menebas tangan raksasa yang seperti gunung itu. Dentang. Gemuruh. Kehampaan bergetar saat gelombang suara menyebar ke segala arah. Retakan yang sangat tidak stabil muncul di kehampaan dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Pedang ki yang mempesona hancur dan menghilang di udara. Tangan raksasa itu juga berhenti dan menjadi sedikit redup. Apa? Dia benar-benar menolaknya. Itu tidak mungkin. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka terus menggosok mata karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bocah rilem pendeteksi roh tingkat menengah sebenarnya telah menahan serangan Sen Yaotian dengan satu pedang. Jika hal ini diberitahukan kepada orang lain, tidak akan ada yang mempercayainya. Siapakah Sen Yaotian? Dia adalah seorang jenius dari House of Kings. Bahkan jika dia datang ke lembah pasir, dia akan menjadi eksistensi puncak. Orang seperti ini bisa menghancurkan sekelompok seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak dengan mengangkat tangannya. Namun, bocah rilem pendeteksi roh tahap pertengahan sebenarnya telah memblokir serangannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan jika ini hanya serangan biasa dari Sen Yaotian, tidak ada yang bisa menerimanya. Sen Yaotian juga sedikit terkejut. Kamu benar-benar memblokirnya. Menarik. Sepertinya kamu tidak sia-sia. Nak, aku adalah seseorang yang menghargai bakat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah dan tawarkan padaku bunga matahari ungu berusia 3.000 tahun. Lalu, jadilah pelayan perang keluarga Sen dan aku akan mengampuni nyawamu. Dalam 100 tahun, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam berdaulat. Suara Sen Yaotian terdengar dingin. Dia masih tidak menatap Lin Suan. Bergabunglah dengan kakekmu. Lin Suan marah. Dia melambaikan pedangnya dan melepaskan pedang Ki yang menakutkan. Sinar cahaya pedang menembus kehampaan dan dengan cepat menebas ke depan. Dia memang marah. Ekspresi lawannya terlalu menyebalkan. Dia memutuskan untuk memukulinya hingga menjadi kepala babi. Terlalu lemah. Serangan semacam ini tidak berpengaruh padaku. Ekspresi Sen Yaotian tampak menghina. Tubuhnya dikelilingi lingkaran bintang. Membuatnya tampak seperti dewa perang. Tinju biru ditinju dan seluruh kekosongan retak. Setiap pukulan bagaikan meteor yang menghantam kehampaan. Dan kekuatannya cukup membuat hati seseorang bergetar. Ledakan. Ledakan. Bayangan tinju yang mengerikan muncul dan bertabrakan dengan pedang Ki. Gelombang energi yang dahsyat meledak dan menyapu ke segala arah. Marulong pulih dari keterkejutannya. Dia mengeluarkan tombak perak di punggungnya dan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan gelombang energi. Jika tidak, seluruh aulah perak akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak dapat disangkal bahwa Sen Yaotian terlalu kuat. Dia layak menjadi murid jenius dari keluarga raja. Semua bayangan tinju itu mengenai pedang Ki dengan akurat dan menghancurkannya. Apakah ini seranganmu? Bocah. Kamu terlalu lemah. Pergi ke neraka. Ekspresi Sen Yaotian dingin. Menurutnya, meskipun Lin Suan telah melampaui ekspektasinya, dia masih lemah. Lin Suan sedikit mengernyit. Kekuatan lawannya melebihi ekspektasinya. Dia layak menjadi seorang jenius terbaik. Namun, tidak mudah untuk mengambil nyawanya. Pada saat berikutnya, dia menarik Win Shadow Sword. Dia mengulurkan tangan kanannya dan pedang hitam pekat muncul di depannya. Pedang Nirwana. Lin Suan memegang pedangnya. Kemudian, aura di tubuhnya berubah. Selain niat pedang yang mengerikan, itu juga memancarkan aura kematian. Seolah-olah dewa kematian telah muncul, membuat orang merasa putus asa. Begitu aura ini muncul, segera menyebar ke segala penjuru aura. Para prajurit di bawah merasakan aura ini dan sangat terkejut hingga mereka gemetar. Banyak dari mereka yang memperlihatkan ekspresi ngeri. Terutama para pejuang yang pernah mengejek Lin Suan sebelumnya. Sekarang, ekspresi mereka sangat jelek. Kekuatan Lin Suan jauh melampaui harapan mereka. Tak satupun dari mereka mampu menahan aura mematikan yang terpancar dari dirinya. Siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan bela diri yang kuat? Kapan orang seperti itu muncul di kota pasir hisap? Saya tidak tahu. Dia mungkin jenius dari luar daerah. Semua orang berdiskusi. Tidak peduli apa, kekuatan Lin Suan telah mengejutkan mereka. 598. Maji Leong juga terkejut. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Lin Suan memiliki hubungan yang baik dengan Nan Gong Seh. Itulah sebabnya dia datang ke Rare Tracer Exchange. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Nan Gong Seh mungkin sudah tahu tentang kekuatan Lin Suan, itulah sebabnya dia membawanya ke sini. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah pedang hitam pekat di kehampaan membuat jantungnya berdebar-debar. Maji Leong terkejut. Baginya untuk merasakan hal ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Lin Suan. Harus dikatakan bahwa dia hanya merasakan hal ini ketika menghadapi Sen Yaotian. Perbandingan keduanya membuatnya semakin terkejut. Lin Suan ini terlalu sulit dipercaya. Dia hanya berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh, tetapi kekuatannya telah melampaui batas alam pendeteksi roh. Melihat pedang hitam pekat di udara, Sen Yaotian juga mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, ekspresinya menjadi serius. Pedang hitam pekat itu membuatnya merasakan sedikit bahaya. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini, tetapi sekarang, dia merasakannya dari seorang kultifator kecil di tahap tengah alam pendeteksi roh. Sen Yaotian tiba-tiba merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Dia memutuskan bahwa dia harus menyingkirkan Lin Suan. Cincin bintang di tubuhnya bersinar lebih terang, dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Kali ini, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan juga memegang pedang Nirvana, dan aura mematikan menyebar dari tubuhnya seolah-olah itu akan menyedot semua vitalitas di sekitarnya. Kedua kekuatan besar itu terus meningkat, seolah-olah mereka bisa bertabrakan kapan saja. Kedua kekuatan ini terlalu menakutkan, dan mereka telah melampaui batas alam pendeteksi roh. Para penggarap di sekitarnya semuanya mundur dan meninggalkan istana perak. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka semua akan tersedot ke dalam pusaran kekerasan itu. Lin Suan memegang pedang Nirvana di tangannya, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti asura dari neraka, dan dia membawa aura penghancur. Di sisi lain, Sen Yaotian dikelilingi oleh bintang-bintang. Dia seperti dewa perang, dan dia sangat galak. Saat pertarungan akan segera pecah, kekuatan yang lebih dahsyat muncul di atas ola, menyelimuti mereka berdua. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa ngeri. Dia merasa pedang Nirvana sedang ditekan dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, ekspresi Sen Yaotian juga tidak sedap dipandang. Astral halonya juga sangat tertekan, sehingga dia bahkan tidak bisa mengayunkan tinjunya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa mereka berdua sudah berada di puncak alam psikis. Namun, seseorang sebenarnya mampu menekannya hanya dengan auranya. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari orang ini. Hanya ada satu jenis orang yang dapat memiliki kekuatan seperti itu, dan itu adalah yang mulia. Terlebih lagi, mereka bukanlah yang mulia biasa. Benar saja, setelah tekanan yang sangat besar muncul, sebuah suara tua terdengar di aula. Haha, dua teman kecil, tolong berhenti. Kalau tidak, aulaku akan dikoyak oleh kalian berdua. Sesosok tua muncul di kehampaan, memandang mereka berdua sambil tersenyum. Pada saat itu, orang-orang yang telah pergi tadi mengikuti Maji Leong masuk lagi. Namun, ekspresi mereka dipenuhi keheranan. Lebih tua. Seru marulong ketika dia melihat lelaki tua itu dalam kehampaan. Orang tua dalam kehampaan adalah yang lebih tua dari keluarga mereka. Dia tidak menyangka dia akan pindah ke sini. Tetua keluarga materkeke dan berkata, Dua teman kecil, aku tahu kenapa kamu mengambil tindakan. Bagaimana kalau begini, aku akan membereskannya untukmu. Kenapa kamu tidak memberikan obat spiritual kepadaku? Mendengar ini, Lin Suan dan Sen Yaotian terdiam. Segera, Lin Suan berkata, Karena senior menginginkannya, saya secara alami akan menurutinya. Faktanya, Lin Suan telah memikirkannya dengan hati-hati. Identitas lelaki tua itu istimewa. Apalagi dia adalah tetua dari keluarga ma. Dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu seperti merebutnya dengan paksa. Terlebih lagi, dengan hubungan antara Nan Gong Seh dan Marulong, Dia seharusnya bisa mendapatkan barang pertukaran yang sesuai. Oleh karena itu, Lin Suan sangat berterus terang dan langsung memberikan obat spiritual kepada yang lebih tua. Tetua keluarga ma langsung tersenyum puas ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Di sisi lain, wajah Sen Yaotian suram dan sedikit tidak sedap dipandang. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia pasti akan mendapatkan bunga matahari falet berusia 3.000 tahun dan bahkan mengambil Lin Suan sebagai hamba pertempurannya. Namun sekarang, Lin Suan telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan dan bahkan mampu melawannya. Terlebih lagi, hal yang paling menjijikan adalah obat spiritual itu bukan miliknya lagi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menamparkan seseorang sampai mati jika mereka berani melawannya demi pengobatan spiritual. Namun, orang yang menginginkan pengobatan spiritual adalah seorang tetua alam agung. Selain itu, yang lebih tua adalah seorang ahli di antara para ahli alam agung. Dia tidak bisa mengalahkan yang lebih tua sama sekali. Jadi, dia hanya bisa mengaku kalah kali ini. Karena senior menginginkannya, maka tentu saja aku tidak akan memperjuangkannya. Sen Yaotian berbicara dengan suara rendah, lalu dia berbalik dan menatap Lin Suan dengan niat membunuh sedingin es di matanya. Nak, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, itu akan menjadi hari kematianmu. Ayo pergi. Sen Yaotian mendengus dingin, lalu dia memimpin kelompok kultifator itu pergi dengan cepat. Marulong dan yang lainnya menghela napas lega. Sen Yaotian adalah orang yang arogan dan sulit diatur. Jika dia benar-benar menyerang, maka situasinya akan sangat merepotkan. Meskipun tetua mereka sangat kuat, dia tidak berani melukai Sen Yaotian. Bagaimanapun juga, keluarga raja berdiri di belakang Sen Yaotian. Namun untungnya, Sen Yaotian tidak menyerang dan pergi. Yang lain juga menghela nafas lega, dan masih ada rasa takut di wajah mereka. Hati Lin Suan sedikit tenggelam. Sen Yaotian adalah musuh yang kuat, dan dia harus meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Sen Yaotian. Tetua itu turun dari udara dan tersenyum sambil menatap Lin Suan. Teman muda, apa yang ingin kamu tukarkan? Lin Suan mengeluarkan bunga matahari valet berusia 3000 tahun dan tersenyum. Ya, saya tidak punya permintaan khusus. Senior, Anda dapat memberi saya apapun yang Anda inginkan. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan menyerahkan bunga matahari valet. Teman muda, kamu memang berterus terang. Tetua keluarga ma segera meminum obat spiritual tersebut dan memeriksanya dengan cermat. Segera, wajah lamanya menjadi sangat bersemangat. Benar, ini memang obat spiritual berusia 3000 tahun. Saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya bisa mendapatkan obat spiritual berusia 3000 tahun seumur hidup saya. Suara tetua keluarga ma bergetar, dan dia tampak sangat bersemangat. Iklim di wilayah pasir kering, dan tidak cocok untuk pertumbuhan pengobatan spiritual. Oleh karena itu pengobatan spiritual di daerah ini sangat langka, apalagi pengobatan spiritual yang berumur 3000 tahun. Meskipun tetua keluarga ma adalah yang terhormat, dia sudah sangat tua. Jika dia tidak mengalami pertemuan yang kebetulan, dia tidak akan bisa menerobos sama sekali. Kemungkinan besar dia akan mencapai akhir hidupnya dalam waktu dekat. Namun, dengan pengobatan spiritual ini, segalanya menjadi sangat berbeda. Setidaknya dia bisa memperpanjang hidupnya. Saat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos. Dapat dikatakan bahwa efek pengobatan spiritual ini jauh lebih besar baginya dibandingkan dengan pejuang muda lainnya. Itu sebabnya dia sangat bersemangat. Karena teman muda itu sangat berterus terang, aku tidak akan menganiaya kamu. Tetua keluarga ma menyingkirkan obat spiritual tersebut, lalu membalik telapak tangannya dan mengeluarkan batu emas seukuran kepalan tangan. Ini adalah bagian dari kristal asal logam. Ini adalah benda yang sangat berharga yang dapat mengembangkan senjata berharga dan meningkatkan nilainya. 599 Ini adalah kristal berelemen logam. Ia dapat meningkatkan harta karun sebanyak satu tingkat. Kata sesepuh keluarga ma sambil tersenyum. Tingkatkan satu tingkat. Murid Lin Suan menyusut. Dia memandang batu emas pucat di depannya dengan heran. Orang tua itu benar. Itu adalah kristal berelemen logam. Aku tidak menyangka lelaki tua itu begitu murah hati. Gumam naga merah. Mendengar kata-kata naga merah, Lin Suan merasa lega. Ruzilong adalah iblis tua. Bahkan jika dia tidak berpikir itu adalah sebuah masalah, maka itu pasti benar. Lin Suan menganggup dan tersenyum pada tetua keluarga ma. Segera, tetua keluarga ma mengeluarkan barang lainnya. Ini adalah diagram armor perang. Ini sangat kuat. Dikatakan bahwa jika bisa dibuat, bahkan yang mulia pun akan kesulitan menghancurkan pertahanannya. Bahkan yang mulia tidak dapat memecahkannya. Lin Suan tertegun, lalu menunjukkan ekspresi curiga. Tetua keluarga ma tersenyum dan menjelaskan, persyaratan untuk membuat perlengkapan perang sekuat itu pastinya tidak sederhana. Bahkan mungkin sangat ketat. Tidak hanya memerlukan seorang Grandmaster pandai besi, namun material yang dibutuhkan juga sangat berharga. Namun, setelah dibuat, kekuatannya pasti akan menantang surga. Saya ingin menggunakannya untuk menukar ramuan spiritual berumur 2000 tahun lainnya. Bagaimana menurut Anda? Tetua keluarga ma tampak penuh harap. Jelas sekali bahwa dia sangat peduli dengan ramuan spiritual. Lin Suan merenung. Meski urayan sesepuh keluarga ma sangat menggoda, belum bisa dipastikan apakah itu bisa dibuat. Rasanya seperti menggambar kue di langit. Namun, Lin Suan sangat ingin tahu tentang baju perang itu. Oke, aku akan berdagang. Pada akhirnya, Lin Suan mengepalkan tangannya dan berkata, Haha, teman muda Lin benar-benar berterus terang. Tetua keluarga ma tertawa. Mulai sekarang, kamu adalah tamu terhormat keluarga ma. Jika ada yang berani menindasmu, beritahu saja nama keluarga ma. Tetua keluarga ma terlalu bersemangat. Dia dengan cepat menukar barang dengan Lin Suan dan pergi dengan penuh semangat. Mau bagaimana lagi? Bagi monster tua yang umurnya tidak banyak lagi, ramuan spiritual berumur seribu tahun terlalu menggoda. Namun, Lin Suan tidak merasa bersalah tentang hal itu. Belum lagi ramuan spiritual berumur ribuan tahun, dia masih memiliki beberapa ramuan spiritual berumur tiga ribu tahun. Dia bahkan memiliki ramuan spiritual berumur lima ribu tahun di tangannya. Itu adalah harta karun yang sebenarnya. Lin Suan mengambil gulungan kuno itu dan dengan cepat membukanya. Armor pertempuran teratai merah. Empat segel kuno muncul. Segera setelah itu, diagram indah muncul satu demi satu. Catatan pada diagram sangat detail, membuat orang terkesima. Naga ilahi merah tua mencuri pandang beberapa kali dan kemudian mengirimkan transmisi suara. Orang tua itu tidak berbohong. Efek dari baju besi ini memang sangat kuat. Bahkan yang mulia biasa pun mungkin tidak dapat menghancurkannya. Namun, sangat sulit untuk membuatnya. Ini adalah baju besi kuno, dan beberapa material di dalamnya akan segera menghilang. Naga surgawi berwarna merah tua menggelengkan kepalanya. Nak, ini hanya informasi di permukaan. Hal yang sebenarnya perlu dieksplorasi dengan jiwamu. Mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya dan mengirimkan secercah jiwanya ke dalam lukisan itu. Informasi di dalamnya lebih detail. Dia bahkan melihat gambar lengkap dari Red Lotus Battle Armor. Hati Lin Suan tergerak. Dia memiliki gambaran samar tentang apa yang sedang terjadi. Meskipun bahan untuk armor itu sulit ditemukan, dia bisa menggunakan metode lain untuk memadatkan armor tersebut. Itu adalah jiwa pedang naga. Jiwa pedang naga sangat istimewa. Itu adalah teknik suci yang menyerang. Itu harusnya bisa mensimulasikan Red Lotus Battle Armor. Jika itu masalahnya, maka dia akan kaya. Lin Suan sangat gembira ketika memikirkan hal ini. Tetua keluarga mah sebenarnya memberikan harta yang begitu berharga begitu saja. Agaknya, dalam hati sesepuh, pakaian perang ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibuat. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil harta karun yang menantang surga. Aku menghasilkan banyak uang kali ini. Lin Suan sangat bersemangat sehingga dia ingin berteriak. Menekan kegembiraannya, Lin Suan mengikuti Nan Gong Seh dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam pertukaran harta karun langka. Setengah hari kemudian, dia meninggalkan tempat aneh itu. Dia segera kembali ke halaman yang sunyi. Dia tidak dapat menggunakan elemen logam Origin Crystal untuk saat ini karena dia harus mencari Grandmaster Blacksmith untuk menggunakan Origin Crystal untuk meningkatkan artefak. Namun, dia bisa mencoba Red Lotus Battle Armor. Lin Suan mengeluarkan formasi pertahanan roh ilusi yang dia peroleh dari tetua keluarga Wang. Dia menutupi seluruh halaman dan membentuk formasi pertahanan ilusi. Kemudian, dia memanggil monyet seputih salju dan naga merah. Setelah memastikan aman, Lin Suan memperluas jiwanya dan memasuki gulungan kuno. Dia melewatkan proses produksi dan langsung menuju ke gambar akhir dari armor perang. Di tengah kabut putih kabur, pakaian perang berwarna merah cerah muncul di kehampaan. Lin Suan bisa merasakan aura menakutkan hanya dengan melihat pemandangan itu. Jika dia benar-benar berhasil, itu akan menjadi sangat kuat. Namun, yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah berhasil. Sebaliknya, dia perlu memahami tulisan di atasnya dan mensimulasikannya dengan jiwa pedang naga. Gambaran baju perang itu sangat nyata. Setiap tulisan di atasnya terlihat jelas. Prasasti tersebut berpotongan satu sama lain dan akhirnya membentuk teratai merah iblis yang mekar dengan cerah. Dia tidak tahu berapa tingkatan Red Lotus Battle Armor itu. Namun, ini pasti luar biasa. Prasasti di atasnya sangat rumit. Bahkan dengan kekuatan jiwa Lin Suan, dia merasakan sakit kepala. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah tiga hari, dia akhirnya menguasai semua Prasasti. Selanjutnya, dia akan menggunakan jiwa pedang naga untuk mensimulasikan armor pertempuran teratai merah. Proses ini sangat sulit karena kesalahan sekecil apapun pada Prasasti akan menyebabkan seluruh perlengkapan perang hancur. Untungnya, kekuatan jiwa Lin Suan kuat dan kemauannya kuat. Akhirnya, setelah lima hari, dia berhasil memadatkan Red Lotus Battle Armor. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dan dengan cepat berpotongan di permukaan tubuhnya, membentuk pola misterius. Segera, baju perang merah cerah muncul dan menutupi tubuh Lin Suan. Di atasnya, teratai merah iblis mekar dengan cerah. Lin Suan mencobanya dan menemukan bahwa itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Pertahanannya telah melampaui badan guntur emas miliknya. Hasil ini membuatnya sangat bersemangat. Jika itu begitu kuat hanya dengan memadatkan kekuatan spiritual, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menantang surga. Selain itu, Red Lotus Battle Armor menutupi kurangnya pertahanan Lin Suan. Meskipun tubuh guntur emas sangat kuat, namun saat ini tidak terlalu berguna. Melawan prajurit biasa, dia tidak perlu mengaktifkan tubuh guntur emas. Namun, melawan para jenius top, badan guntur emas tidak berguna. Misalnya, ketika dia menghadapi Shen Yautian, tubuh guntur emasnya tidak berguna sama sekali. Namun, kemunculan Red Lotus Battle Armor memecahkan masalah ini. Pertahanannya telah melampaui badan guntur emas. Lin Suan yakin jika dia menghadapi Shen Yautian lagi, dia pasti bisa menahan serangan lawannya dengan Red Lotus Battle Armor. Selanjutnya, selama budidayanya berhasil menembus level lain, dia akan mampu bersaing dengan Shen Yautian dalam hal kekuatan tempur. Lin Suan menyingkirkan armor pertempuran Tratai Merah dan mengasingkan diri untuk berkultifasi lagi. Kali ini, dia ingin meningkatkan level kultifasinya. 600 Memegang batu primal yang bermutu tinggi dengan kedua tangan, Lin Suan mengedarkan seni panjang umur dengan seluruh kekuatannya. Energi yang murni dengan cepat memasuki tubuhnya. Batu primal yang ini benar-benar layak menjadi biji kelas atas. Efeknya jauh lebih baik daripada batu roh. Selain itu, energi yang murni di dalamnya sangat murni. Dia tidak perlu menggunakan banyak kekuatan untuk mengubahnya menjadi energinya sendiri. Ini sangat meningkatkan kecepatan budidaya Lin Suan. Bukan hanya dia, naga merah dan monyet seputih salju juga sedang menyerap batu primal yang. Namun, monyet seputih salju itu terlalu aneh. Bahkan setelah menyerap begitu banyak batu primal yang, tetap saja tidak berubah. Di sisi lain, tubuh naga merah telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia tidak berhenti menyerap batu primal yang dalam beberapa hari terakhir. Basis budidayanya awalnya berada pada tahap awal dari ranah deteksi roh, tetapi sekarang telah mencapai tahap akhir. Bahkan ukuran tubuhnya menjadi dua kali lipat. Melihat terobosannya, naga merah dengan penuh semangat meraung. Kemudian ia melihat ke arah monyet seukuran telapak tangan dan menyeringai, anak kecil, kamu terlalu bodoh. Bahkan setelah menyerap begitu banyak batu primal yang, kamu tidak berubah sama sekali. Monyet seputih salju menatap mangkuk kecil itu dengan jijik. Kemudian tubuhnya berkedip dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Ia tiba di depan naga merah dan menghantamkan kaki berbulunya ke bawah. Bang! Naga merah melihat bintang dan pingsan. Sial! Setelah beberapa saat, naga merah pulih dan mengutup dengan marah. Basis budidayanya telah menembus, dan kekuatannya meningkat. Namun ia masih belum mampu menghindari cakar monyet seputih salju itu. Ini terlalu penuh kebencian. Naga merah mengalami depresi. Ia tidak lagi berani memprovokasi monyet seputih salju dan dengan patuh pergi untuk menyerap batu primal yang... Di dalam halaman, satu manusia dan dua binatang sedang berkultivasi dengan cepat. Satu demi satu batu primal yang meredup. Lin Suan dengan cepat menukar lebih banyak. Kali ini dia harus menerobos ke tahap akhir dari ranah pendeteksi roh. Saat Lin Suan sedang berkultivasi, kota pasir hisap menjadi hidup sekali lagi. Sen Yaotian, seorang jenius, dengan cepat dikenali oleh semua orang. Terlebih lagi, dia menciptakan legenda demi legenda. Bahkan ada kabar bahwa Sen Yaotian diam-diam bertarung dengan seorang jenius dari wilayah pasir tertentu. Hasilnya, tidak ada yang tahu. Namun, Sen Yaotian mampu bertarung melawan keajaiban terbaik di wilayah pasir. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Menurutmu siapa yang dilawan Sen Yaotian? Seseorang bertanya. Xiao Gan, Hei Muya, Zhao Su, Chen Yang, salah satu dari empat master itu bisa jadi dia. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bukan hanya Sen Yaotian, semakin banyak orang jenius yang berdatangan ke kota pasir hisap, mulai menantang berbagai arena. Setelah masa pemulihan, arena pertempuran keluarga Wang menjadi aktif kembali. Kali ini, mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa sekelompok ahli. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Huo Xiao. Dapat dikatakan bahwa kekuatan arena pertempuran klan Wang tidak hanya berkurang, namun malah meningkat. Mereka bahkan menantikan kunjungan Lin Suan. Huff, pencuri terkutuk, kamu benar-benar menghilang. Berengsek. Orang seperti ini adalah sampah. Jika dia berani datang ke arena pertarungan lagi, dia tidak akan bisa kembali. Para murid keluarga Wang mencibir. Mereka sangat membenci Lin Suan. Awalnya, mereka takut dengan kekuatan Lin Suan. Selama waktu itu, mereka bahkan gelisah, takut Lin Suan akan mengetuk pintu mereka. Namun, keluarga mereka kini telah banyak berinvestasi pada sekelompok ahli, sehingga meningkatkan kekuatan arena pertempuran mereka secara signifikan. Oleh karena itu, murid keluarga Wang menjadi sombong lagi. Jenius macam apa dia? Dia sebenarnya pengecut. Dia hanya punya reputasi yang tidak patut. Rumor tidak bisa dipercaya. Apa Lin Suan? Dia hanya sampah. Jika dia datang, aku akan memukulnya dengan satu tangan. Para prajurit baru yang bergabung dengan arena pertempuran keluarga Wang mencibir. Mereka baru saja bergabung, jadi wajar saja, mereka ingin memulai dengan Lin Suan. Ukul dia dengan satu tangan. Sombong sekali. Aku di sini. Kenapa kamu tidak mencobanya? Terdengar dengusan dingin. Kemudian, sesosok tubuh muncul di tengah arena pertempuran seperti hantu. Suara mendesing. Semua orang terkejut. Mereka hanya merasakan bayangan hitam melayang. Itu sangat cepat sehingga mata mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali. Lin Suan? Ini Lin Suan. Apa? Dia benar-benar datang. Sial, ini akan ramai setelah kelas selesai. Semua orang berseru, tampak bersemangat. Mereka tidak akan lupa bahwa pemuda inilah yang telah menantang para ahli keluarga Wang dan memperoleh sepuluh kemenangan berturut-turut. Dan sekarang, pemuda jenius ini telah muncul kembali. Huff, kamu Lin Suan. Tidak ada yang istimewa darimu. Nak, kamu berani keluar. Kamu mendekati kematian. Di seberang mereka, para prajurit yang diundang oleh keluarga Wang menatap Lin Suan dengan dingin. Mereka secara alami telah mendengar sepuluh kemenangan berturut-turut Lin Suan. Karena itulah mereka diundang. Oleh karena itu, orang-orang ini ingin membunuh Lin Suan. Selama mereka membunuh Lin Suan, mereka tidak hanya akan menerima hadiah astronomi dari keluarga Wang, tetapi mereka juga akan menjadi terkenal di kota pasir hisap. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Nak, biarkan tuan muda ini bertarung denganmu. Bangun dan mati. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Sekelompok orang berteriak, energi roh mereka melonjak, membentuk aura yang menakutkan. Orang-orang ini semua berada pada batas alam pendeteksi roh. Mereka bahkan lebih kuat dari Huo Xiao dan bisa dikatakan sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Meskipun Lin Suan telah mengalahkan Huo Xiao sebelumnya, pihak lain hanya satu orang. Sekarang, ada lima atau enam prajurit rilem pendeteksi roh yang terbatas. Formasi ini berada pada level yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan begitu banyak prajurit rilem pendeteksi roh yang terbatas. Ketika keluarga Wang melihat Lin Suan, ekspresi mereka dingin dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak hanya ditantang, tetapi mereka juga kehilangan dua orang tua. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Suan, mata mereka sangat merah. Sial, kali ini kita harus membunuh pencuri keji ini. Jangan khawatir, kali ini kami mengundang lima prajurit rilem pendeteksi roh yang terbatas. Pencuri itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Saya akan memberi tahu dia konsekuensi menyinggung keluarga Wang. Berikan perintah, persiapkan panggung bela diri untuk pertempuran. Di depan, lima prajurit rilem pendeteksi roh yang membatasi mencibir dan menatap Lin Suan seperti Seri Galaganas. Wajah Lin Suan tenang. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu berkelahi. Ayo serang aku bersama-sama. Apa? Bersama? Semua orang tercengang. Mereka curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Itu adalah lima batas prajurit rilem pendeteksi roh. Bukankah terlalu gila meminta mereka datang bersama-sama? Selain keajaiban luar biasa itu, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Semua orang tercengang dan menatap Lin Suan. Wajah prajurit rilem pendeteksi roh lima batas bahkan lebih suram. Mereka tidak menginginkan apapun selain segera menghancurkan Lin Suan. Ini merupakan sebuah penghinaan. Ini jelas merupakan penghinaan. Bocah rilem pendeteksi roh tingkat menengah berani berbicara kepada mereka seperti ini. Nak, kamu mendekati kematian. Kamu berani menantang martabat prajurit batas. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bagus sekali, kamu berhasil membuatku marah. Aku akan menyiksamu sampai mati nanti. Prajurit rilem pendeteksi roh dipenuhi dengan niat membunuh. Diremehkan di depan banyak orang membuat mereka jadi gila. Terima kasih.